Disinilah kami menunggu sebentar untuk benar-benar berangkat dari Gilimanuk ke Denpasar menggunakan sebuah travel dengan harga sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah per orang dan sekarang kami telah berada di dalamnya taafdol rasanya jika tidak menikmati pemandangan sepanjang perjalanan ya walaupun sebenarnya hari belum betul-betul terang karena kami berangkat sebelum waktu subuh pertama kali menginjakkan kaki di polo dewata ini kami langsung dibuat kagum dengan indahnya pemandangan sawah yang hijau dan tidak jauh dari situ juga tanpa pemandangan pantainya wow keren banget ya butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai di Denpasar cukup lama ya tapi gak apa-apa karena kami juga asik kok dengan melihat pemandangan yang ada di sekitar oh iya kalau boleh cerita rumah-rumah di Bali ini ada semacam gapuranya loh di halaman depan dan hampir semuanya pasti ada puranya entah kecil ataupun besar dan karena hari masih pagi sesekali kami melihat penduduk ada yang melakukan sebahyang dengan memberikan semacam sesajen lalu diletakkan di halaman rumah hal yang tak biasa kami jumpai di Kalimantan ya wajar lah karena mayoritas disini memeluk agama Hindu buat teman-teman yang penasaran dengan petualangan kami di pulau dewata ini jangan lupa tonton terus video kami ya akan ada banyak hal seru yang bisa teman-teman jumpai jangan lupa subscribe, like, share, and comment wah akhirnya sampai juga kami di Denpasar disinilah kami menginap untuk sementara teman-teman bye-bye